Intro Jeritan dan isak tangis terdengar dari sebuah kapal kayu yang mengangkut sekitar 200 orang etnis Rohingya. Kapal berisi bayi dan anak-anak kecil bersama para ibu dan ayah mereka menjerit meminta tolong untuk diselamatkan di tengah luasnya Laut Andaman. Tak banyak yang bisa dilakukan setelah penyelamatan datang dalam bentuk kapal kayu lain yang membawa pengungsi Rohingya. Kapal penyelamatan yang penuh sesak itu berhenti tepat di samping mereka. Namun mereka yang berada di kapal tersebut kelebihan muatan dan mulai bocor. Orang-orang yang berada di kapal lainnya berpikir bahwa jika melakukan penyelamatan, tentu kapal ini juga akan tenggelam dan semuanya akan meninggal. Mereka ingin membantu, tapi mereka juga ingin hidup. Kisah tentang dua kapal yang mengalami kesulitan di Laut Andaman, satu berhasil diselamatkan, yang lainnya hilang, diberitakan The Associated Press usai mewawancarai lima orang yang selamat dari tragedi kapal tenggalam tersebut. Dikutip dari pemberitaan san diego uniotribru.com, Sabtu, 23 Desember 2023, Muhammad Jubair dan keluarganya menumpangi sebuah kapal yang akan berlayar melintasi laut. Kapal tersebut membawa 180 orang Rohingya menuju Indonesia. Terima kasih telah menonton! Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.